Dilansir dari gurubisa.com, Ditjen GTK sampaikan solusi cepat angkat guru honorer yang sudah lulus passing grade tetapi tidak dapat formasi untuk menjadi ASN P3K. Simak penjelasannya sampai selesai. Untuk jadwal pastinya, seleksi P3K di tahun ini belum diketahui, namun sudah beberapa kali dibahas dalam rapat yang diadakan oleh Kemendik Budristek dengan Komisi 3 DPR RI. P3K tahap ketiga ini tentunya sangat dinantikan oleh para tenaga honorer yang sudah lulus passing grade pada seleksi tahap kedua. Pada rapat terbaru, P3K tahap ketiga dibahas mengenai formasi dan juga ketentuan bagi yang sudah lulus passing grade, yaitu pada saat rapat tanggal 8 Februari tahun 2022. Seleksi ASN P3K hasil sementara saat ini telah lulus sebanyak 293.860 atau sekitar 58% dari jumlah formasi guru ASN P3K yang diajukan oleh Pemda pada tahun 2021. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen GTK Iwan Sahril dalam rapat virtualnya yang dikutip dari berita soloraya.com. Pasalnya, pemerintah daerah atau Pemda dalam mengajukan formasi belum mencapai target yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Formasi yang diajukan oleh pemerintah daerah sekitar 506 ribu, sementara formasi yang sudah disediakan sekitar 1 juta lebih. Dari hasil yang ada, saat ini terdapat 193.954 guru yang dinyatakan sudah lulus passing grade dan yang belum mendapatkan formasi. Itu artinya ada sekitar 38%. Pihak Kemendik Budristek memohon kepada pemerintah daerah untuk mengajukan formasi tambahan sesuai kebutuhan. Iwan Sahril berujar, kami memohon bantuan kepada Komite 3 DPDRI yang terhormat, kepada konstituennya dan Pemda yang terkait untuk mengadvokasikan. Mengajukan formasi sebesar mungkin dan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan. Beliau juga menambahkan, tanpa ada pengajuan formasi oleh daerah, tentu hal ini tidak bisa terselesaikan. Dia kembali mengingatkan bahwa jumlah formasi yang tersedia yaitu 1 juta lebih. Jika pemerintah daerah mengajukan tambahan formasi, hal tersebut kemungkinan akan menyelesaikan masalah bagi yang sudah lulus passing grade. Sementara itu, guru honorer di sekolah negeri yang tercatat sebanyak 742 ribu. Itu artinya, jika pemerintah daerah mengajukan formasi yang maksimal, maka besar kemungkinan guru honorer yang sudah ada, apalagi yang sudah lulus passing grade, itu akan mendapatkan formasi. Iwan juga menyampaikan bahwa solusi utama untuk guru yang sudah lulus passing grade adalah ajuan tambahan formasi oleh Pemda. Beliau mengatakan, untuk guru yang sudah lulus passing grade tapi belum mendapatkan formasi, solusi utamanya adalah bagi pemerintah daerah untuk mengajukan formasi. Tanpa hal tersebut, masalah formasi tidak dapat diselesaikan. Beliau juga menambahkan, tanpa ini maka tidak bisa menyelesaikan masalah formasi yang sebenarnya masih tersedia dan sudah dianggarkan mengenai dana, dialokasikan dan bersifat sudah dikunci. Sementara itu, bagi guru di sekolah negeri dan sekolah swasta terkait masalah persaingan juga diungkapkan oleh Iwan Syahril. Terkait dengan guru sekolah negeri kalah bersaing di sekolah swasta, sebenarnya mereka bisa tetap mendapatkan formasi jika formasinya dibuka. Menurut Iwan, kami terus memperjuangkan dan saat ini dalam panselnas, kami terus berdiskusi untuk mekanisme seleksi ASN P3K di tahun 2022 dengan mempertimbangkan semua aspirasi yang ada. Terkait alasan Kemendikbud belum putuskan jadwal seleksi P3K tahap ketiga, sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, Anda bisa melihatnya di link video di atas ini. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2022, sudah sering saya bahas di video sebelumnya, Anda bisa melihatnya di playlist CPNS dan P3K tahun 2022. Supaya tidak ketinggalan update informasi selanjutnya, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!